jumpa lagi di channel saya Daman Eutronik baiklah teman-teman pada kesempatan hari ini saya kedapatan ataupun ada perbaikan televisi polytron slim datang dengan gejala kerusakan bahwa TV ini tidak bisa menampilkan AV atau audio video pada TV ketika set of box ataupun siaran input yang ditampilkan dari output dari set of box ataupun yang lain oke langsung saja kita hidupkan TVnya dan kita amati tampilan di layar di layarnya sudah muncul AV2 perlu diketahui untuk AV1 ada di sini soketnya ada di samping sini sedangkan untuk AV2 soketnya ada di belakang sini untuk AV2 nya di sini tapi tidak muncul gambar yang ditampilkan dari set of box ini oke langsung saja kita cek untuk perbaikan di unitnya kita cabut dahulu colokan listriknya kita balikkan saja ini dia teman-teman untuk tampilan mainboardnya oke untuk IC miccom nya menggunakan hbt 05001G jadi untuk audio video output yang keluar dari IC ini ada di pin 41 pin 41 audio video nya terukur normalnya 2,2 atau 2,6 volt nah untuk kaki pin nya bisa kita langsung lihat di sini teman-teman untuk pin nya disini ada terlihat disini ada angka 40 nah ini 40 lalu pin 41 nya ada disini jika jalur ini kita urutkan nanti dia akan terukur atau jalurnya muncul di C310 nah ini teman-teman ya C310 nah ini untuk audio videonya ini filternya CC ini untuk pembagian untuk switch switch di transistor nya nah jadi ini saya terangkan nanti teman kenapa saya cabut yang pertama yang kedua jika tegangan tidak muncul sekitar 2,2 atau 2,6 volt bisa dipastikan IC hbt ini rusak tapi jika tegangan muncul di elko ini 2,2 output nya kita bisa ukur jalurnya yang menuju ke transistor disini ada T308 disini ada T308 output nya dan disini ada juga T309 nah ini agak ketutupan T310 juga ini nah ini ini T30 ini T308 disini 8, 9 ini 10 ini adalah TR-TR suite untuk pembagi AV1 dan AV2 oke oke langsung saja kita ukur tegangan output dari AV out nya disini AV in nya di C310 nah langsung saja kita ukur untuk pin 41 pin video external in nah ini video AV1 AV2 nya dari jalur 40 dan sini 41 ini ini pin 41 nya disini nah disini teman pin 41 disana tidak ada tegangan sedikit pun kita ukur di pin C nya jalur dari 41 ini jika diurutkan tembus ke C310 disini disini tidak ada tegangan sedangkan disini outputnya dari output dari TR tadi ada tegangan supply dari atas suite tadi ada tegangan sekitar 0,8 seharusnya disini muncul 2,4 atau 2,6 nah jadi kalau kita urut seperti ini bisa dipastikan IC output dari IC ini tidak bekerja untuk audio videonya jadi kita ambil solusinya kita fokuskan kita pindahkan AV nya AV audio videonya kita pindahkan ke TV in yang ada pada TV ini letak TV in itu letaknya ada di pin 39 nah tadi disini 40 pin 39 kita ukur kita lihat lihat jalurnya disini teman ini pin 39 ada sekitar 3,8 atau 4 volt kalau ini kita kalau ini kita urut oke maaf ada sedikit oke langsung saya lanjutkan lagi ke poin pin 39 pin 39 disini tadi disini pin 40 39 ini kita ukur disini sekitar ada tegangan 3,8 atau 4 volt disini nah kalau kita urutkan pin 39 ini kita urutkan TV in ini TV 39 kita urutkan jalurnya tembus ke C 3 12 3 3 12 disini kita bisa ukur disini elko terukur dia elko disini ada ini teman ya 3,8 jadi ini untuk pin TV in dari IC HBT ini nanti caranya kita jampar pin dari sini kita pindahkan ke TV AV1 dengan syarat pin jalur yang dari TV AV1 ini pin 41 tadi kita putus dan kita sambung output yang dari AV ke sana ke bagian RCA nya itu kita langsung ke TV in oke teman-teman ini terpaksa kita lepas saja untuk TR SMD nya ini karena SMD nya rusak percuma juga kita ganti dengan transistor NPN karena output dari video ini juga tidak bekerja jadi kita ambil jalur dari TV in aja nanti kita coba langsung ke bagian RCA nya disini oke langsung saja kita eksekusi oke teman-teman ini sudah kita sambung untuk jalurnya sudah kita sambung disini jadi jalur TV in yang elko disini C312 ini kita cut jalur yang C312 yang tadi ini C312 ini kita cut aja jalurnya dan ambil dari elko ini kita output ini kita ambil jumper saja langsung ke jalur RCA video AV2 disini untuk menampilkan videonya langsung saja kita ukur dulu kita tes dulu kita colokkan dulu kita ukur dulu untuk tegangan yang muncul di TV ini apakah sudah muncul oke ketika dapat ada beban dia terukur sekitar 1, sekian nah ini 3,8 dia sebelum elko C312 ini untuk minnya sedangkan input masuknya sudah tadi 1,2 kita cek lagi untuk pin 39 tadi pin 39 terukur 3,8 oke hubung disini sudah pas jalurnya 3,8 juga itu sudah kita jumper selanjutnya kita bisa memindahkan jalur dari AV menuju TV nah ini kan posisi sudah masih di AV2 kita pindah ke atas saja ke TV nah ini teman ini posisi TV kita antenanya belum siap kita bentuk antena dulu untuk antenanya oke tapi sudah terhubung AV selanjutnya kita rapikan dulu nanti kita tes ulang untuk memastikan hasilnya nah ini teman teman sudah kita pasang semua soketnya tampilannya sudah disana ada siarannya sudah muncul jadi teman harap tahu bahwa posisi seperti ini TV ini kita pindah bukan ke AV lagi tapi kita pindah ke TV ini teman teman jadi posisinya bukan AV1 lagi jadi posisi TV nah itu ya untuk AV1 tidak terpakai lagi mungkin juga AV2 kita tidak terpakai lagi jadi kita pindah ke TV in posisi ke TV kita pindah ke atas baru muncul gambarnya oke selanjutnya nanti untuk audionya teman bisa menggunakan input ambil input dari sini kita menggunakan trimpot atau air kita jumper ke bagian audio disini jadi jalur yang dari input ini untuk ke TV ini kita lepas saja jalurnya kita cari inputnya lalu kita jumper menggunakan air atau potensio kita jumper ke bagian audio disini oke semoga bermanfaat salam sukses buat kita semua kita selamat